Regional 3. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi panel kedua yang akan dimoderatori oleh pelaksanaan tugas Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan. Kepada Bapak Imadi Yudistir Adipayama MPSI, disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Di sesi kali ini, di panel kedua pada kegiatan sosialisasi ini, kita akan kehadiran tiga narasumber yang tentunya tidak kalah menarik dengan pemateri-pemateri yang sebelumnya. Kalau kita bisa simpulkan pada pemateri-pemateri sebelumnya, kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator, data, dan sebagainya adalah merupakan informasi yang sudah kita bisa tampung, kita cermati, dan kita pahami untuk bagaimana percepatan punan stunting bisa kita lakukan pada saat tahun 2022 ini sampai nanti di tahun 2024 kita mencapai targetnya. Tentunya terkait dengan seluruh apa yang kita sudah tangkap setengah hari yang lalu adalah bagaimana sekarang kaitannya dengan penganggaran. Ya, tentu ini adalah sesi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Sebelum kita mulai, tadi sebenarnya mau izin pantun juga waktu sesi dari narasumber ya, tapi saya tahan dulu pantunnya saya buka saat jadi moderator saja. Lihatlah burung hingga atas genting. Burung hilang punya Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bambang di sini tidak merasa kehilangan burung ya. Mari cegah resiko terjadi stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Baik, saya akan memanggil dulu pembicara atau narasumber kita pada siang hari ini. Kami mohon izin kepada Bapak Dirjen, Bina Pembangunan Daerah. Apakah sudah hadir? Mohon izin Bapak Doktor Tegus Setiabudi MPD. Selamat siang Pak Dirjen. Izin menyapa dulu. Apakah Bapak Doktor Tegus Setiabudi MPD, Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, sudah bisa join bersama kita? Oke. Sambil menunggu Pak Dirjen, kami juga ingin menyapa dari Kementerian Desa, yaitu Bapak Tegus Hadi Sulistiono, SIP, MSI, selaku Direktur Pengembangan Sosial Budaya Desa dan Perdesaan. Selamat siang Pak Tegus. Kebetulan namanya ada saman dengan Pak Dirjen, Pak Tegus juga. Selamat siang Pak Tegus. Sudah join bersama kita. Bapak Tegus Hadi Sulistiono, SIP, MSI. Dari Direktur atau sebagai Direktur Pengembangan Sosial Budaya Desa dan Perdesaan dari Kementerian Desa dan PDT. Oke. Kita sambil menunggu para pembicara kita. Yang ketiga, saya juga ingin menyapa juga dari Kementerian Dalam Negeri juga ini, adalah Bapak Roy Salamoni, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya dari Kementerian Dalam Negeri. Pak Roy? Ya, Pak Roy, kalau dari Zoom-nya sudah hadir. Masih gelap. Ya, oh sudah. Oh ya, oke. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Nomborantor. Oke, ditahan dulu ya Pak Roy. Oke, saya coba akan kembali menyapa Bapak Dirjen, Bina Pembangunan Daerah. Selamat siang Pak Dirjen. Oke. Kemudian kami juga ingin menyapa Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Alhamdulillah, Pak Dirjen sudah Selamat siang Pak Dirjen. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Assalamualaikumussalam. Saya sebentar lagi ya, biar dari Dijen Pidakur Konegara dulu. Insya Allah saya segera tuntas di. Oh ya, baik-baik. Berarti dari Ya, izin gimana Pak? Pak Roy dulu ada Pak Roy? Pak Roy ada, Pak Roy ada. Berarti Pak Roy dulu, baru nanti Pak Dirjen. Ya, sebentar lagi saya. Baik. Baik, makasih. Siap. Ya, terima kasih Pak. Kalau Pak Roy ya. Ini teman kita juga nih. Oke, baik. Bapak Direktur Pengembangan Sosial, Budaya Desa, dan Perdesaan, Pak Teguh Hadi Sulstiono, apa sudah join bersama kita? Oke, mungkin masih juga menunggu ya untuk bergabung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, sesuai arahan juga Pak Dirjen, kami mungkin meminta untuk di panel kedua ini, yang pertama adalah Pak Bapak Roy Salamoni, selaku analis keuangan pusat dan daerah ahli media, yang akan memaparkan terkait dengan dukungan APBD terhadap strategi percepatan penurunan stunting. Tentu ini materi yang sangat menarik untuk kita semua. Kami persilahkan Pak Roy waktu 20 menit untuk Bapak, nanti kita akan sapa lagi, Pak Dirjen apakah sudah bisa langsung melanjutkan pemaparan ini. Kami persilahkan Pak Roy. Paparan sudah tayang Pak, tinggal suara Bapak belum terdengar. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Dirjen Bina Bangda, Bapak Direktur dari Kementerian Desa PDTT, mohon izin dan perkenaan Pak Dirjen, saya izin menyampaikan materi saya terlebih dahulu. Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swasti astu namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ini saya langsung ke pendanaan, Bapak dan Ibu sekalian, nanti materi rinjanya berikut dengan RKPD-nya nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi Bapak dan Ibu izin saya cepat saja sedikit. Kalau kita bicara tentang pendanaan program stunting, Bapak dan Ibu, di dalam APBD, maka saya memulai dengan slide saya yang pertama ini, Bapak dan Ibu, sesuai dengan amanat pasal 373 dan 374 Undang-Undang 23, bahwa Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi beberapa bidang yang Bapak-Ibu bisa lihat di sana, salah satunya adalah tentang keuangan daerah dan kebijakan daerah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di slide saya yang kedua, Bapak-Ibu bisa lihat bahwa setiap tahun, Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman APBD. Untuk tahun 2022, Bapak dan Ibu, pedoman APBD diatur dengan Permendagri 27 2021, dan untuk stunting sendiri, Bapak dan Ibu, sudah ada di dalam Permendagri 27 2021. Beberapa amanat tentang stunting di dalam Permendagri 27 2021, Bapak dan Ibu izin saya membacanya. Di dalam hal-hal khusus disebut di sana, pemerintah daerah dalam penyusunan APBD untuk memperhatikan kebijakan teknis yang berhubungan dengan, satu, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tim penggerak PKK, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk satu, memberikan makanan tambahan yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan bisi buruk. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci dalam objek, rincian objek dan sub-rincian objek pada kegiatan dan sub-kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PKK. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu dalam Permendagri yang sama dalam poin 74 disebut, pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022 diminta untuk melakukan program kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs termasuk untuk penanggulangan stunting. Kemudian yang terakhir dalam amanat Permendagri dimaksud, disebut pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan gerakan konsumsi ikan. Jadi Bapak dan Ibu jika mengacu pada Permendagri 27 2021 tentang perdoman APBD 2022, maka jelas bagi kita Bapak dan Ibu untuk penganggaran stunting dalam APBD 2022 sudah cukup jelas. Nah, Bapak dan Ibu jika kita melihat di dalam Permendagri 050-5889 tentang perdoman nomenklatur yang digunakan untuk program stunting di tahun 2022, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ada 12 OPD yang terlibat di dalam upaya prevalensi stunting. Dan tiap-tiap OPD ini Bapak dan Ibu sudah ada kode akun belanja untuk perencanaan dan keuangan. Jadi Bapak-Ibu tinggal memilih saja misalnya Bapak dan Ibu di Dinas Kesehatan apa kode akunnya silahkan dipilih. Teman-teman di Dinas Pendidikan hanya punya satu kode akun. Teman-teman di PUPR punya sekian kode akun baik di provinsi maupun kabupaten kota dan seterusnya. Termasuk teman-teman di Kominfo. Jadi ada 12 OPD yang diminta untuk bersama-sama baik dengan upaya upaya kita untuk intervensi spesifik maupun intervensi sensitif kita bersama-sama untuk menurunkan angka prevalensi stunting di daerah kita masing-masing. Nah Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah memilih kode program, kode akunnya, maka secara otomatis jika kita bicara tentang penganggaran, maka penganggaran itu dimulai dari dokumen PUAH dan PPIS. Nah sementara Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bekerja mulai dari level RENJA. Nanti disampaikan oleh Pak Dirjen, Mohon Ije, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sana. Nah begitu RENJA ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi RKPD, maka RKPD itulah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan PUAH dan PPIS. Nah ketika kita PUAH PPIS, kita bicara pertama starting anggaran. Nah setelah PUAH dan PPIS disetujui, Bapak dan Ibu, akan keluar keputusan Kepala Daerah untuk penyusunan RKA kita masing-masing. Nah mana-mana yang mau kita geser sesuai dengan hasil PUAH, kesepakatan PUAH dan PPIS, kita geser termasuk di dalamnya untuk program stunting. Bapak dan Ibu, itu tentang stunting. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu beranggapan bahwa Permendagri 050-5889 belum cukup untuk menampung apa yang ingin Bapak Ibu kerjakan di dalam upaya prevalensi stunting, silakan Bapak Ibu di daerah maupun Bapak Ibu di BKKBN Pusat bisa berkoordinasi dengan kita di tim pemutahiran Permendagri 90, baik di Bapak Ibu di Bina Bangda untuk lingkup kewenangannya, program dan kegiatannya, maupun kita di keuangan dalam lingkup akun belanjanya. Nah itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jika kita melihat data, Bapak dan Ibu, yang bisa menampil, sebenarnya Pak Moderator, kita cukup signifikan peningkatan angka stunting dilihat dari anggaran. Misalnya tahun 2021 kita hanya punya 6, sekian triliun rupiah untuk penganggaran provinsi dan kabupaten kota terkait dengan stunting, tapi evaluasi APBD 2022 itu mencapai 30 triliun rupiah. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di level kabupaten kota, ada kabupaten kota di wilayah timur yang justru penganggaran stuntingnya sangat baik. Ijin teman-teman Bapak Ibu yang di terus boleh, yang di level kabupaten kota. Ini yang level provinsi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Terus, izin ke bawah lagi. Boleh ke slide berikut. Lagi satu lagi izin. Nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Ini yang tadi, yang tadi izin. Bapak dan Ibu bisa lihat, ini level kabupaten kota yang penganggaran stuntingnya cukup baik. Nah itu yang sebelah kiri, itu yang penganggaran stuntingnya di atas 650 miliar rupiah sampai dengan 249 miliar rupiah. Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah ini yang sebelah kanan, ini yang kita masih berharap penganggaran stunting cukup baik. Tapi levelnya sudah di atas angka 13 miliar rupiah. Angka 13 miliar rupiah. Paling rendah, 5, maaf, 8 miliar rupiah. Misalnya ya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Moderator, yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu. Pada prinsipnya, penganggaran stunting akan mudah kalau Bapak dan Ibu sudah memilih program kegiatan dan kode rekening sesuai yang dipandu oleh Kepmen Dagri 050 5889. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabilahi Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Om, Om, Santi, Santi Om. Ya baik, terima kasih Bapak Roy. Singkat, padat, dan sangat jelas ya. Artinya secara penganggaran sebenarnya sudah terpayungi dengan menu-menu kegiatan kodifikasi tadi ya, Pak Roya. Dan daerah sudah tinggal memilih sebenarnya mengakomodasi tentang menu-menu kegiatan yang bisa menunjang stunting. Dan bahkan penganggarannya juga mengalami kenaikan sampai ke 30 triliun di tahun 2022 ini. Tadi saya simak juga kota Surabaya cukup tinggi sekali ya. Angka penganggarannya ada 550 miliar yang telah menganggarkan. Bagi tadi beberapa kapota yang masih kecil, penganggarannya mungkin bisa nanti menjadi dalam diskusi mungkin hadir di sini beberapa kapota tadi bisa nanti kita diskusikan bersama Pak Roy. Izin saya memanggil Pak Dirjen apakah sudah bisa untuk join bersama kita, Pak? izin kami menyapa kembali Pak Dirjen Bangda, Pak Dr. Tegus, Tia Budi MPD. Pak Dr. Tegus, Tegus, Kami coba juga menyapa pembicara kita selanjutnya juga hadir di panel dua ini, yaitu Bapak Direktur Pengembangan Sosial Budaya Desa dan Perdisaan dari Kementerian Desa, Pak Tegus Hadi Sultyono. Izin Pak Tegus, apakah sudah bergabung dengan kita? Alhamdulillah, oke Pak Teguh sudah hadir ya, Pak Teguh hadir oke, izin bisa open mic mungkin ya, selamat siang saya sudah siap saya mungkin izin dulu ke Pak Dirjen Bangda Pak Teguh, tadi Pak Dirjen mungkin sedang ada kegiatan lain tadi mempersilahkan Pak Arway dulu yang mempresentasikan, dan kalau berkenan Pak Dirjen, kami juga akan meminta waktunya untuk Pak Teguh hadir dulu, untuk memaparkan terkait dengan materi memujudkan konvergensi percepatan perang stunting di desa dan penganggarannya, seperti itu ya Pak Direktur ya, dan ini tentunya sangat menarik, karena terkait dengan stunting peperangan sesungguhnya sebenarnya ada di desa ada di desa ya, kami persilahkan Pak Direktur waktu 20 menit untuk Bapak, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi juga kami persilahkan Pak baik, terima kasih Bapak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Bapak BKPN Bapak Disjen Bapak Dijen Bangda kemudian Bapak Ibu yang hadir di meeting siang hari ini Pertama-tama Marilah kita ucapkan Alhamdulillah setiap Alhamdulillah di syukur hadirat Allah SWT Bapak Ibu yang saya hormati disimpan saya menyampaikan beberapa kebijakan yang terkait dengan bangkit reksi pertempatan perasaan di desa untuk tahun 2017 ya, next Bapak Ibu yang saya hormati setelah dikeluarkannya Undang-Undang Desa tahun 2020 nomor 6 tahun 2014 terkait Dengar Desa bahwa kemudian Desa memiliki tanggung jawab di dalam mengatur untuk prioritas penggunaan dana desa salah satu yang menjadi prioritas di dalam DGJN kita yaitu dikeluarkannya peraturan presiden yang berkegi di tahun 2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting Kementerian Desa merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan tugas dan peran untuk bisa mendukung untuk proses percepatan penurunan stunting di dalam pilar lima yaitu penguatan dan pengembangan sistem data informasi riset dan inovasi kemudian melakukan penguatan sistem pemantuan data polisi terpadi percepatan penurunan stunting dengan indikator presentasi pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting antara lain tingkat konvergensi dan alokasi ada alokasi APB desa untuk stunting dan target untuk tahun 2024 saja itu 90% selain mempunyai tugas utama tanggung jawab utama pemimpinan desa juga menjadi pendukung dalam beberapa pilar terkait target yang harus dicapai oleh pemimpinan dan lembaga lain pemerintah PRK kompisi kabupaten dan antaranya memastikan desa mengalakasikan dana desa untuk program percepatan penurunan stunting di dalam purpose 72 tahun 2001 itu terutama pas 4 dimana strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam 4 tahun dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 di dalam pasal 5 digelaskan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam masa 4 ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 persen pada tahun 2024 ini target antara tidak harus dicapai di tahun 2022 disini bisa kita lihat tanggung jawab pemerintian desa dalam mencapai target antara percepatan disini starting mencapai angka prevalensi 11 persen tahun 2024 nah tanggung jawab tersebut ditujukan untuk membukung Menteri Kesehatan dan BKTBN terkait penyediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif dengan memfasilitasi desa untuk memastikati keluarga beresiko stunting yang menerima layanan sesuai ketujukannya dan terjadinya konfregensi layanan di desa disini bisa kita lihat mandatory dari PN72 tahun 2021 tentang percepatan penerima stunting pada desa dimana di pasal 11 ini sudah terjelaskan ada dua poin yang gantung di pasal 11 terutama di pemerintah desa meng koordinasikan dan melaksanakan perkecepatan penerima stunting di tingkat desa kemudian yang kedua pemerintah desa memprioritaskan penggunaan bangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penerima stunting yang ketiga pemerintah desa mengoptimalkan kreatoran dan kejataan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penerima stunting selain itu juga dijelaskan di pasal 22 bahwa dalam rangka menyelenggara percepatan penerima stunting di tingkat desa kepala desa atau lurah menetapkan tim percepatan penerima stunting di tingkat desa kemudian yang kedua tim P2S di tingkat desa berbebas menkoordinasikan mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penerima stunting di tingkat desa kemudian yang ketiga tim P2S atau percepatan penerima stunting di tingkat desa ini melibatkan tenaga kesehatan paling sedikit di tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan kedua keluarga berencana dan tugas lapangan keluarga dana yang ketiga tim penggerak pemberdayaan sejahteraan keluarga yang ketiga yaitu pembantu pembina keluarga berencana desa dan itu dari PTKBD adalah peninggungan mausia selanjutnya dijelaskan juga di pasal 24 ayat 3 dimana pemantauan ekor yusuf kekenaan P2S dilipuin sistem manajemen data terpalu di pusat daerah dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data Indonesia sesuai dengan pertemuan peraturan selanjutnya dalam rangka pelaksanaan percepatan dengan stunting ini sesuai dengan P2S tahun 2001 pemerintah desa dan pemerintah di berbagai level mempunyai peran dan tugas tersendiri itu untuk perem desa ini pemerintah khusus pemerintah desa mengkoordinasikan dan melaksanakan lakukan pada pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa dan melukum penyelenggaraan percepatan penuh dana stand ketiga pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan kembang luna desa dalam menutup penyelenggaraan dan cepatan penelenggaraan strategi kemudian selain itu juga ada tugas umum dan ini juga harus dilaksanakan yaitu penguatan peringkanaan dan penganggaran kemudian peningkatan kualitas pelaksanaan membuatkan kualitas kemantauan evaluasi dan pelaksanaan dan yang keempat yaitu penyelenggaraan kualitas yang berhayaan siar baik bapak ibu yang saya hormati di dalam rangkaian rangkaian tugas yang ada di pemerintah desa pemerintah desa untuk cepatkan penelenggaraan stunting di desa diantaranya yang pertama yaitu menyediakan data kelompok sasaran yang kedua membentuk dan mengundangkan sekretariat bersama yang berfungsi yaitu ruang belajar bersama penggalian inspirasi aktualisasi budaya aktivitas kemasyarakatan akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan pendidikan pendidikan dan sosial seperti rumah desa sehat kemudian yang ketiga yaitu membentuk dan menekatkan tim P2S di desa yang keempat meningkatkan pelayanan pesiandu meningkatkan layanan kegiatan penghasilan penduduk pola hidup sehat pada kesehatan dan lain kelima yaitu mengingatkan dan meningkatkan kapasitas aparat desa pembangunan mahasiswa dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemangkat lainnya terakhir yaitu melakukan semantauan pelaksana program kegiatan kecebahan stunting dan pendataan secara berkala yang digunakan sebagai salah satu bahan untuk pengisian dan pelaporan sekolah desa kepada EPD terakhir next Pak Ibu yang saya hormati capaian perkepatan pembangunan di desa adalah tersinggaranya intervensi spesifik dan intervensi sensitif intervensi spesifik ini seperti pemberian tambahan bisik kepada Ibu dan kurang energi kronik konsumsi tambah darah konsumsi tambah darah campanya pilihan asik promosi memastikan anak berusia 25 tahun mengalami risiko buruk mendapatkan efek dari penyelenggara dan kesehatan kemudian pemantauan pertumbuhan dan persembangan anak di desa di bawah 5 tahun kemudian tambahan nasib para anak di desa di bawah 5 tahun dan pemantauan bagian anak di desa di 2 tahun memperolek inosiasi kemudian intervensi sensitif yaitu pemantauan layanan keluarga dari sana pasca persahunan waya penciptaan perkahwinan dan pencobaan kelaminan maklidahan yang ketiga kampanye yang ketiga kampanye layanan dan penerisaan kesehatan peramika di tempat penyelidikan selamat dan layak bagi setiap keluarga penyelidikan selamat sanitasi air lain domestik bagi setiap keluarga memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan geluran jaminan kesehatan nasional yang ketiga memastikan keluarga bersekutus stunting memperoleh penggambingan dan kedelapan memastikan keluarga miskin dan memperoleh bantuan kinebis sarana kelima memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang stunting sebelum memastikan keluarga miskin dan menerima bantuan sosial tangan 11 kampanye stop buang bebasan sembarangan atau deprecation free jadi intinya bahwa semua yang dilakukan atau semua yang dipuatkan dalam kegiatan kegiatan di desa salah satunya di diploritas utama dengan percepatan dari samping karena itu tidak salah satu target dari KBJM next ini beberapa target terpatah stunting di desa ini 99% berkinerja baik dalam perjalanan stunting tahun 2004 di desa meningkatkan alokasi dana desa untuk intervensi spesifik dan sensitif tahun 2004 80% desa terlaksan konfigurasi stunting di tahun 2020 90% kader penduduk Indonesia mendapatkan pembinaan dari pemerintah tahun 2004 yang kelima yaitu sebuah desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting dalam merencana penggolongan jangka menengah desa atau AKJM dan rencana kerja yang meningkat desa tahun 2020 dan yang keenam seluruh desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penambangan perjalanan stunting tahun yang ke-7 seluruh desa menandatangan komitmen percepatan penurunan stunting nomor ke-7 ini terutama yang vitalitas terkait dengan desa-desa yang dimiliki kasus stunting yang tinggi seluruh desa menandatangan komitmen percepatan penurunan stunting ke-8 seluruh desa bebas stunting tahun 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 yang ke-9 tersusun platform digital untuk berbagi pengetahuan dalam rangka percepatan stunting ke-8 next nah strategi fasilitasi konvergensi percepatan ulas stunting di desa dalam mengembang mandatory backrest itu yang pertama mengoptimalkan peran pelaku dan lembaga yang ada di desa yang kedua ini yang sangat penting yaitu memfasilitasi perencanaan pembangunan desa untuk pengembangan kegiatan penjagaan stunting yang ketiga mengkoordinasikan implementasi program masyarakat yang ke-4 mendorong penggunaan dana desa untuk menurunkan program kecepatan penjagaan penjagaan kelima memrealisasi perdamping desa untuk memfasilitasi pengembangan program kecepatan penjagaan penjagaan kami informasikan bahwa di intian desa juga kita terdapat kurang lebih sekitar 35.000 pendamping desa saat ini memang di sebar di sejarah namun memang belum bisa mencapai seluruh desa karena jumlah desa yang ada kita itu ini adalah 74.961 desa saya juga 35.000 itu tidak mudah-mudahan bisa cover semua pendudukan penggunaan atau untuk pendampingan di selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormat kami juga mendapatkan desain program konfigurasi yang pertama yaitu optimalisasi perang KPM di desa identifikasi keluarga beresiko skanting mulai dari calon mantin pesanan usia sumur atau masa kehamilan kemudian pasca persalinan sampai dengan anak kesihatan yang meliputi yang pertama yaitu layanan kesehatan ikut dan anak layanan penseling gisi terpadu layanan air bersih dan sanitasi layanan perlindungan atau jaminan sosial kemudian yang kelima layanan pendidikan anak manusia dini termasuk kelas parenting yang ke-6 peneriksaan kesehatan pasangan siap ibur dan pemberian tablet tambah darah pada remaja dosi yang ke-7 yaitu ketahanan pengantuan keluarga kemudian yang ke-2 yaitu fasilitasi perbincanaan pembangunan biasa yang dipercepatkan gemburan stunting melalui pendekatan pasifasi masyarakat dan ini menggunakan hal yang sangat penting yang pertama yaitu penyediaan tenaga kadang penyediaan data keluarga resiko stunting termasuk keluarga setiap hari pertama kebijakan atau pk name by address tiga penyediaan stunting di tingkat desa empat yaitu pengumuman rumah desa sehat sebagai community center selanjutnya poin yang ketiga yaitu mengorganisikan hasil layanan kontrol dan stunting di saat empat monitoring laporan konvergesi penyediaan stunting di desa pada sasaran keluarga desa stunting terkasuk di dalamnya keluarga seribu hari pertama penggunaan next ini sebetulnya mandat dari undang 2014 di para binom baru yang kuang di tahun 2011 itu sekarang mengintegrasikan dan menginjarikan bagaimana membangun desa dan juga desa memiliki yang lebih ditambahkan bagaimana kita mendepankan untuk desa membangun desa itu bukan hanya sebagai objek pembangunan saja bukan hanya sebagai penonton namun kakissa sebagai subjek pembangunan di mana desanya dijadikan perang aktif dan juga seluruh di 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 dalam desa membangun ini ini kegiatan berbasis inisiatif persyaratan ini juga bisa dilihat nanti dari dopingan dana desa di antaranya penampingan dan kebaban teknis dan pembelajaran masyarakat dan di ini ditujukan untuk Dengan tujuan atau tujuan diarahkan Untuk desa menjadi desa maju Mandiri dan sebeberan Next Bapak ibu yang saya hormati Perlu saya informasikan juga Terkait dengan mekanisme Mekanisme di dalam Perencanaan pembangunan desa Terutama perencanaan Untuk program stunting Dari tahap awal Yaitu tahap gagasan Di rumah desa sehat Nah ini Kemudian diadakanlah Rembuk stunting desa Kemudian selanjutnya Diadakan penyelitupan kajian Ke arah desa dan penila kasar Dari hasil rembuk stunting desa Ini dituangkanlah Atau disampaikanlah di dalam Musyawarah desa Dilaksanakan oleh BPD bersama Pembangunan desa dan lembaga Masyarakat desa Dan biasanya itu Dari pada Pada bulan Juni Kemudian dihasilkan Kesepakatan perencanaan Kebangunan usaha Dari seorang desa itu Setelah itu Dimasukkanlah Ketua musyawarah Musyawarah Perencanaan Kebangunan desa Karena terdapat Di dalamnya prioritas Program kegiatan 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 Dan diusulan Kemudian dilaksanakan Oleh Berita desa secara Partisipatif Dan pembangunan desa Yang diganai dari APBD Sekolahnya masyarakat Dan juga APBD Dari kandil-kandil Outputnya dari Musyawarah desa Ini yaitu Adanya rencana Rencana Penyakunan Kebangunan desa 6 tahun Dan rencana Kerja pembangunan desa 1 tahun Dan ini Biasanya pada Bulan Juli Sudah mulai Berkursus untuk RKP Desa Dan rencana Kerja pembangunan desa Yang nantinya Akan dituangkan Menjadi satu Peraturan desa Sekitar bulan September Ini mekanisme Yang perlu dipahami Terkait dengan Prioritas Untuk Alokasian Rembuk Atau Untuk Percepatan Menurna Sankini Dikirat desa Next Kontribusi Pemerintah Supra desa Pada Kembalianan desa Ini juga Undang-undang desa Masih memungkinkan Adanya Perjalan sektoral Yang masuk ke desa Pelaksanaannya Yang pertama Yaitu Isulan Dari desa Ke supradesa Baik Ketika Kabupaten Ketika Kabupaten Ketika Kusat Dan ini Melalui Mekanisme Nusrenba Yang kedua Itu juga Dimungkinkan Untuk Kesulan Dari Kusat Provinsi Atau Pemerintah Bukaten Ini pembahasan Dengan pemerintah Di tingkat bawahnya Dan hasil Hasil Dari Dari Pembahasan Tersebut Diinformasikan Oleh Daerah Atau Kabupaten Ketika Desa Selanjutnya Nah Kebijakan Yang mendukung Lokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Ini telah Diterbitkannya Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Sekitar 20% Kemudian Untuk Penanganan COVID-19 Itu Sekitar 8% Dan Yang keempat Yaitu Program Seko Prioritas Pembangunan Lainnya Nah Bapak Ibu Saya Hormati Bahwa Untuk Persis Percepatan Penanganan Scunting Ini Ini Bisa Di Berbati Kerjataan Alokasinya Bisa Dari Bantuan Langsung Duniai Bisa Pertahanan Pangan Dan Dari Dari Perpes Tersebut Tiga Itu Telah Dikeluarkannya Keaturan Membunyai Keuangan Nomor 190 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Dimana Pengelolaan Dana Desa Ini Terdiri Dari Tiga Bagian Ketama Yaitu Program Perlindungan Sosial Berbentuan Langsung Pembedesan Kemudian Yang Terdua Itu Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan Dan Dari Tiga Yaitu Kegiatan Penahanan Pandemi COVID Di Desa Ini Yang Menjadi Kegiatan Dana Desa Untuk 2022 Di Dalam Kriteria Ini Dijelaskan Beberapa Kriteria Penerima Bantuan Yawas Kudai Desa Kemudian Di Dalam Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan Dan Pangan Yang Pertama Komunitas Desa Mengajarkan Kegiatan Ketahanan Desa Kedua Semungkinan Kegiatan Ketahanan Pangan Dan Desa Dengan Ketahanan Ketiga Ketahanan Pandemi COVID 19 Dijelaskan Next Menizin Pak Direktur Waktunya Dijelaskan Siap Oh Baik Siap Asih Pemodator Baik Untuk Selanjutnya Pernandas Inver 7 Tahun 2001 Tentang Prioritas Penginangan Ketahanan Desa Tahun 2002 Di mana Terbagi dalam Tiga bagian Yaitu Pembolikan Ekan Maslimas Ketahanan Desa Kemudian Program Protesasional Sesuai Ketahanan Desa Dan Mitigasi Penangan Bencana Alam Sesuai Dengan Desa Terima 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 Ini terkait Pemodator Pemodator Pertahanan Pangan Abadi Dan Rewani Yang Antaranya Penguatan Pesat Pemodator 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 Ini penjelasan dari tadi Yang saya salamkan Next Ini kegiatan yang Penyaluran Dara Desa tahun 2020 Dalam percepatan Pernah stamping di desa Ini untuk 2020-nya Kegiatan seringkan Dari Dara Desa Di antara jaminan sosial Layanan KTA Sanitasi dan reimbursi Selanjutnya Next Ini untuk kegiatan tahun 2021 Masih Masih banyaknya Kegiatan prasarana Seperti air bersih, sanitasi, layanan Kesehatan ibu dan anak Ini kurang lebih Sekitar 98 miliar Next Ini salah satu praktik baik Di beberapa lokasi Seperti ini Kegiatan dan anak Beli sama dengan CNN Pakat baik Desa yang berpenggiat Stunting Kegiatan dan anak Selanjutnya Next Ini masih di Resa Stiadarma Kabupaten OAC Kegiatan-kegiatan yang memang Menurut Percepatan Penelituan Stunting Terima kasih Terima kasih Ini di Kompeten Dekasi Kebuatan Menjadi Kelebosan Atau Lepas Sampai dengan Lepodesa Barat 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 Terima kasih Terima kasih Ini program Sigilis Melihat siap gerak Peliling Cegah Stunting Sigilis Siap gerak Peliling Cegah Stunting Kasih Lanjut Ini di Kabupaten Pengawangan Tanting Mama Cegah Stunting Dengan Memasak Dan Makan Bersama Ini Yang Kata Kebaik Yang Dilakukan Di Kabupaten Pengawangan Lanjut Itu Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Intinya Bahwa Untuk Ketegahan Stunting Ini Dimungkinkan Dari Alokasi Dana Desa Hanya Kunci Semua Melalui Musyawarah Desa Jadi Kunci Adalah Musyawarah Desa Apapun Kebutuhan Desa Tersebut Dirumuskan Di Dalam Musyawarah Desa Yang Nantinya Dituangkan Di Dalam RPJM Desa Dan Demikian Pak Moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ditahan dulu Bapak Ibu semua Dan kami mohon juga Pak Roy Bersama Pak Direktur Juga Bisa tetap Standby Di Kertual Pada siang hari ini Kami ingin juga Kembali Menyapa Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Apakah Sudah bisa Join Bersama kita Izin Bapak Bapak Suara tersempat muncul Tapi ada Feedback Selamat siang Pak Dirjen Mungkin Mungkin Panitia Bisa bantu Apakah Sudah Bisa di Open mic Oke Sambil menunggu Pak Dirjen Untuk join Bersama kita Tadi kita sama-sama Menyimak Sebenarnya Kata kunci Untuk Penganggaran Stunting ini Bisa Dialokasikan Di tingkat desa Ya Pak Direktur Bahwa Musawarah Desa adalah Menjadi Kata kunci Yang perlu kita Kawal bersama-sama Beberapa Waktu lalu Kami juga Telah Menyurat juga Pak Direktur Ke Kementerian Desa Yang salah satunya Sebenarnya Kita punya Potensi Namanya Keluarga berisiko Stunting Oh ini Sudah hadir Izin Selamat Siang Pak Dirjen Pada Maksud Tadi Belum Teranggung Dari admin Baik Izin Pak Dirjen Terima kasih Atas Kejadian Waktunya Pak Dirjen Pada Panel Kedua Ini Bapak Ibu Sekalian Telah Hadir Di tengah-tengah Kita Melalui Virtual Bapak Doktor Teguh Setiabudi MPD Selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yang pada Panel Kedua Ini Akan Menyampaikan Tentang Sinkronisasi Dan Harmonisasi Percepatan Penurunan Stunting Di Daerah Tentu Setelah Detail Nanti Pak Dirjen Yang akan Memaparkan Kami Persilahkan Pak Dirjen Waktu Dan Jaringan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Menjalan Sore Salam Jahtera Untuk Kita Semuanya Om Spasiastu Nama Budaya Salam Bajikan Yang Saya Hormati Para Pejabat Lingguan PKBN Yang Wakili Pak Kepala Dan Pak Sustama Tuga Yang Sermati Para Nara Sumber Baik Dari Kementerian Desa Dan DTB Dari Dijen Bindah Kungan Daerah Dari MLA Dan Kementerator Khususus Dan Pastinya Yang Saya Bantakan Yang Saya Hormati Bapak Bapak Ibu Para Peserta Dari Regional Tiga Baik Dari Provinsi Dan Bemerintah Kota Di Lingkungan Provinsi Bali Sulawesi Tengah Maluku Maluku Utara Borontalo Papua Dan Pembarat Yang Tidak Bisa Saya Sebut Satu Persatu Hadiri Undangan Yang Berbagia Sungguh Saya Bersyukur Bisa Kembali Hadir Dalam Acara Terkait Percepatan Penurunan Standing Dan Saya Apresiasi Langkah Trika KBN Yang Bukti Luar Biasa Secara Marathon Kita Ngecek Terkait Run Pasti Ini Mudah-mudahan Dengan Kolaborasi Kita Bersama Dengan Dukungan Kita Bersama Dan Seluruh Mangkuk Pentingan Termasuk Dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Akkota Indonesia Dalam Penurunan Standing Ini Bisa Kita Percepat Dan Target-target Yang Sudah Ditetapkan Bisa Kita Penuhi Izinkan Saya Menyampaikan Serscreen Jadi Saya Bicara Terkait Sintronisasi Dan Hormonasi Percepatan Penurunan Standing Di Daerah Bapak Ibu Yormati Izinkan Juga Dalam Kesempatan Ini Saya Memperkenalkan Diri Saya Tegus Tebudi Saya Adalah Direktur General Bina Pembangunan Daerah Yang Fresh From The Oven Artinya Saya Masih Sangat Baru Baru Seminggu Yang Lalu Saya Dilantik Sebagai Direktur General Bina Pembangunan Daerah Mudah-mudahan Wali forum ini Kita semakin Kenal Semakin Dekat Dan Hubungan Kita Baik antar Kementerian Lembaga Juga Pemerintah Provinsi Kau Bagaimana Kami Berperan Dalam Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Dan Pembangunan Bisa Kita Laksanakan Dengan Sebagai Mudah-mudahan Dengan Pengalaman Saya Pernah Di Daerah Juga Mudah-mudahan Juga Bisa Membantu Pemperan Terkait Masalah Urusan Pemerintahan Ini Khususnya Lagi Kita Bicara Nanti Terkait Masalah Penurunan Angka Stunting Lanjutnya Kami Akan Sampaikan Walaupun Ini Sudah Sering Bapak Dan Ibu Juga Dengar Kalau Kita Bicara Mengenai Penurunan Stunting Bagaimana Percepatannya Kita Akan Mengacu Kepada Arahan Bapak Presiden Pada Tanggal 11 Januari 2022 Bagaimana Di Tahun 2022 Prevalensi Stunting Harus Diterunkan Sedikitnya 3% Melalui Intervensi Baik Secara Semislik Maupun Sensitif Dan Juga Pementukan TPPS Tim Percepatan Penurunan Stunting Dan Implementasi OSEAN Ini Nanti Kita Harus Monitor Kita Harus Cek Dan Juga Pastinya Dalam Tipe Ini PKKBN Sebagai Ketua Pelaksanaan TPPPS Perlu Kita Dukung Dari Pusat Kementerian Lembaga Harus Mendukung Sebenarnya Bapak Dan Ibu Dari Dari Kementerian Provinsi Kau Kota Juga Harus Irama Kita Harus Satu Frevensi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Di Bawah Komando PKKBN Sebagai Ketua Pelaksana TPPPS Dan Ini Tadi Saja Intervensi Yang Jangan Kita Bicara Tanpa Ditanggapi Dengan Data Yang Benar Tentu Saja Program Kegiatan Ini Juga Perlu Teralokasi Anggaran Oleh Karena Itu Saya Minta Kepada Pemerintahan Daerah Kota Provinsi Juga Perlu Mengalokasikan Anggaran Yang Optimal Agar Apa Agar Bisa Berjalan Dan Rangk Pasti Nanti Adalah Menjadi Acuanya Bapak Bermati Di Cara Menjadi Stunting Juga Saya Yakin Bapak Bapak Jauh Lebih Faham Apa Itu Stunting Apa Itu Pertuk Tapi Sekarang Kita Mengacu Kepada Perpres Yang Baru Yali Perpres 72 Tahun 2021 Tanpa Mencoba Memburui Saya Baca Lagi Stunting Adalah Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Akibat Kekoran Disinkronis Dan Infeksi Berulang Yang Ditandai Dengan Penjang Panjang Atau Tinggi Padahannya Berada Di Bawah Standar Yang Dibatang Oleh Menteri Yang Menyelangkan Urusan Bentar Di Bidang Kesehatan Penyebabnya Paling tidak Ada Tiga Faktor Utama Terkait Pengasuhan Yang Lebih Kurang Akses Terhadap Air Versih Dan Sanitasi Dan Juga Kurang Akses Rumah Tangga Atau Keluarga Terhadap Makanan Yang Kurang Bergisi Atau Yang Tidak Bergisi Ini Yang Kita Lihat Jadi Bagaimana Detilnya Bapak Tadiku Nanti Bisa Lihat Dalam Progres 72 Tahun 2021 Juga Yang Perlu Saya Karis Kauai Adalah Sebenarnya Stunting Juga Mengancam Berbagai Hal Tapi Yang Saya Sampaikan Disini Stunting Mengancam Bonus Demografi Yang Kita Harapkan Bisa Memberikan Daya Ungkit Yang Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berhadap Keberadaan Inggris Pada Tahun 2045 Karena Bonus Demografi Ini Sebenarnya Puncak-uncaknya Sampai Dengan 2035 Nanti Akan Bisa Ditalas Pada Tahun 2045 Tapi Kalau Itu Bisa Dikelola Dengan Baik Tanpa Ada Stunting Tinggi Tetapi Kalau Kemudian Ternyata Angka Stunting Tetap Tinggi Kita Tidak Hasil Melakukan Menurun Terhadap Komin Ini Ini Akan Menjadi Musibah Bukan Lagi Berkah Dan Ini Yang Harus Kita Tindari Mari Kita Sama-sama Berkolaborasi Bapak Iban Saya Akan Mencoba Menayangkan Terkait Referensi Stunting Nasional Ini Reskesdas 2014 SSGBI 2019 Dan SSGI 2021 Kita Melihat Dari Sisi Kanan Angka Stunting Yang Tinggi Itu Ada Di Nusa Tenggara Timur Berikutnya Di Sulawesi Barat Arceh Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tenggara Kalasal Kalbar Sultan Papua Torontalo Maluku Maluku Utara Solawesi Selatan Dan Sepertinya Artinya Untuk Yang Direktional Tiga Ini Masih Cukup Tinggi Angka Stunting Sebagai Contoh Untuk Di Sulawesi Tengah Misalnya Adalah Di Angka 29,70 Artinya Ini Masih Di Atas 20 Angka Standard Yang Ditapkan Oleh BAO Dan Ini Pembertian Masih 29 Dan Seterusnya Ini Tolong Nanti Menjadi Kita Tekankan Kita Karis Barai Agak Untuk Regional Tiga Mari Kita Sama-sama Saling Sinergi Untuk Bisa Mempercepat Terkait Penurunan Angka Stunting Papua Barat Masih Tinggi Di Atas 26 2 2 Papua Masih 24 29 5 Seperti itu Kemudian Bali Masih Alhamdulillah Balik Bagus Kalau Indonesia Bisa Seperti Bali Bagus 10 9 Artinya Ini Jauh Di bawah Standar WIO Maluku Masih 28 7 Maluku Utara 22 5 Gorotalo 29 Palau Setengah 29 7 Papua 29 5 Papua Barat 26 2 Ini Yang Nanti Menjadi Aten Kita Bagaimana Kemudian Untuk Region 3 Bersama-sama Kemudian Untuk Ini Oke Sudah 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 Terkait SGPI 2019 2001 Dan Jumlah Kasus Ini Menjadi Perhatian Semuanya Dan Tolong Pemerintah Prok Bali Papua Barat Maluku Utara Maluku Korontalo Papua Dan Selatan Kiranya Nanti Juga Bisa Mengorganisikan Untuk Rengkuk Wilayah Kota Kota Se Kedahianya Masing-masing Ini Tolong Menjadi Perhatian Untuk Kita Semuanya Mudah-mudahan Ini Kita Lihat Yang Di Atas 30 Kemudian Lokasi Intervensi Penuruan Stunting Ini Tunggu Saja Adalah Ada Atensi Yang Lebih Besar Dari Pemerintah Makanya Kemudian Dari Tahun Ke Tahun Berkait Lokus Intervensi Penuruan Stunting Integrasi Ini Menjadi Semakin Banyak Bagi Contoh 2016 Ada 100 2011 Ada 160 2020 Ada 260 2021 Ada 360 Dan Kita Bersyukur Pada Tahun 2022 Ini Ada 514 Sesuai Dengan Kekutusan Menteri PPN Kepala Pemudas Mudah-mudahan Dengan Semakin Luasnya Fokus Intervensi Ini Penurunan Angga Stunting Sungguh Bisa Kita Optimalkan Sesuai Dengan Target Yang Dibutukan Yaitu Terkait Dengan Tantangan Penurunan Prevalensi Stunting Di RPCMN 2020 2024 Ini Kita Lihat Capaian Prevalensi Stunting Indonesia Ini Masih Tinggi Kemudian Tahun 21 Targetnya Sebesar 21,1 Tapi Belum Tercapai Karena Masih Prevalensinya 24,4 Gitu Ini Ini Masih 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 Tinggi Kemudian Untuk Bisa Mencapai Angka 40% Di 2024 Sebagaimana Yang tadi Sudah Sampaikan Oleh Narasumber Dari Kementerian Desa Dan BPDT Tentu Saja Ini Perlu Prevalensi Kurang Lebih 10,4 Dalam Waktu Tiga Tahun Artinya Ada 24,4 Dikurangi 14 Dan Kalau Kita Melihat Pertahun Berarti Pertahun Adalah 31 3,13 Ini Luar Biasa 3,13 Artinya Itu Kurang Lebih Adalah Dua Kali Lipat Dari Tren Saat Ini Tanpa Kerja Teras Tanpa Kerja Terdas Tanpa Kerja Ikhlas Kita Kita Akan Sulit Mencapai Ini Jadi Inilah Kolaborasi Jadi Kita Harapkan Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Ada Penurunan Rata-rata Pertahunnya Adalah 3,13% Mudah-mudahan Tercapai Dan Ayo Kita Optimis Karena Apa Yang Kita Pikirkan Adalah Apa Yang Kita Berhati Kalau Kita Berpikir Bahwa Kita Optimis Bisa Menyelesaikan Perkir Insya Allah Untuk Regional Tidak Pun Bisa Teratasi Akan Bisa Turun Jauh Di Bawah 20 Bapak Ibu Yang Mati Kami Dari Kemenat Ini Kita Melakukan Monitoring Perlaksanaan Dapat Aksi Konvergensi Regional Untuk Tahun 2001 Kita Lihat Untuk Regional Baik Rangkos 1, 2, 3 Kita Lakukan Sebagai Contoh Ini Adalah Angka Rata-ratanya Kita Lihat Bali Alhamdulillah 100% Terima kasih Untuk Bapak Dari Kelingkungan Pemerintah Perbalik Dan Kepota Papua Barat Nanti Tolong Kita Minta Klarifikasinya Ini Untuk Aksi 2 Sampai Dengan Aksi 8 Perlu Perhatian Khusus Mudah-mudahan Nanti Dari Sama-sama BKKBM Dan Kita Semuanya Bisa Melakukan Asistensi Maluku Utara Tolong Untuk Aksi 3 Dan 4 Dan Aksi 6 Dan 7 Maluku Relatif Bagus Tapi Untuk Aksi 2 Sampai Dengan Aksi 8 Masih Di Watergate Terima kasih Tapi Untuk Aksi 5 6 Masih 7 5 Papua Mohon maaf Untuk Papua Dan Papua Barat Mungkin Perlu Khususus Sehingga Nanti Laksanaan Dapat Aksi Ini Bisa Kita Betul-betul Ingatkan Minimal Datanya Harus Dibetarkan Dan Untuk Selawas Setengah Terima Kasih Perhatian Untuk Aksi 7 Kita Coba Lihat Untuk Ini Referensi Bali Provinsi Bali Apresiasi Terima Kasih Untuk Provinsi Perekat Kota Semuanya Bali Kita Terima Kasih Bisa 100% Baik Itu Di Bandung Bianyar Bangli Pulelang Maupun Kota Denpasar Namun Demikian Juga Yang Perlu Kita Garifuai Juga Adalah Selain Laksanaan Aksi Kebukensi Kita Juga Berharap Terkait Masalah 20 Sakupan Intervensi Sensitif Dan Spesifik Yang Ada Di Balik Apalagi Nanti Berdasarkan Profes 72 Itu Sudah 29 Jadi Atau Lebih lagi Kita Lihat Coba Terkait Cakupan Intervensi Ini Yang 20 Ini Kita Berharap Targetnya Adalah 90% Namun Demikian Untuk Realisasi Cakupan 20 Cakupan Ini Masih Luktuatif Sebagai Contoh Saya Dibatakan Seluruhnya Untuk Ibu Hamil Kek Depat PMT Itu 60,6 Targetnya 90 Untuk Balita Kurus Depat PMT 47,7 Kemudian Katakalah Yang Terakhir 1.000 APK Terima PNT Baru 32,8 Desa KRPL 24 Jadi Di sisi Yang lain Kelaksanaan 8 Aksi Itu Bisa Dapat Membaik Tapi Untuk Cakupan Intervensi Insitif Dan Spesifik Yang Ada 20 Mohon Kiranya Juga Bisa Ditingkatkan Agar Ini Bisa Lebih Maksimal Dan Betul Betul Dirasakan Oleh Yang Terkait Pasrakat Yang Membutuhkan Kemudian Untuk Di Sulawesi Tengah Kita Lihat Untuk Kelas Dan 8 Aksi Kompregensinya Hampir Semua Kompregensi Bagus Terima Kasih Hanya Untuk Morawali Tolong Morawali Daerah Nikto Aksi 7 Ini Tolong Nanti Diperhatikan Masih 83% Sesama Dengan Yang Saya Sampaikan Di Bali Kami Juga Tidak Hanya Memonitor Lapan Aksi Pemregensi Tapi Juga Menyakut Capaian 20 Cakupan Intervensi Sensitif Dan Spesifik Ini Teri target 90 Fluktuatif Yang Bagus Tumil Kek Tapi Yang Perhatikan Juga Adalah Bagaimana Misalnya Terkait Dengan Desa TRPL Kemudian Juga Orang tua Ikut Parenting Masih 25,9 Keluarga Bina Balita Masih 21,7 Kemudian Juga Rumah Tanggal Masih 47 Satu Sisi Saya Apresiasi Terhadap Plaksanaan Lapan Aksi Komplegensi Tapi Kami Minta Untuk Capaian 20 Cakupan Intervensi Sensitif Ditingkatkan Untuk Corona Saya Minta Untuk Corona Ini Saya Belum Tahu Apakah Kalupaten Atau Kotanya Nanti Dering Untuk Yang Aksi 5 Biasanya Masalah Data Karena Datanya Itu Belum Terimput Aplikasinya Sudah Tutup Dan Sebagainya Ini Masih 0 Nanti Tolong Diklarifikasi O Untuk Aksi 6 Masih 55 Dan Untuk Aksi 7 Masih 0 Mungkin Juga Masalah Data Sama Dengan Kabupaten Lain Yang Masih Harus Kita Perhatikan Adalah Capa 20 Cakupan Intervensi Sensitive Dan Spesifik Untuk Provensi Kolontarlo Juga Masih Relatif Kecil Sekarang Untuk Aksi Di Provensi Maluku Ini Tolong Ini Saya Yakin Ini Juga Masalah Datang Belum Masuk Dan Bagainya Kumpulan Tanimbar Aksi 3 6 Dan 8 Terima Makasih Maluku Tenggara Maluku Tengah Untuk Guru Ini Aksi 2 Sampai Aksi 8 Terima Kasih Terima Terima Kasih Selamat Semuanya Selamat Bagian Timur Ini Mohon maaf Datanya Sudah 100% Ini Hanya Salah Kotak Ada Jadi Untuk Selamat Bagian Timur Bagus 100% Maluku Daya Barat Bagus 100% Buru Selatan Seperti Buru Yang As Induk Untuk Nomor 3 Sampai 8 Masih 0 Ini Tolong Nanti Menjadi Komplikasi Ambon Terima Kasih Ambon Dan Kota Tual Untuk As 4 Sampai 8 Kemungkinan Biasanya Karena Aplikasi Sudah Terutup Tolong Nanti Pada Waktu Pengilihan Kinergia Oleh Pemerintah Provinsi Nanti Tolong Bisa Perhatikan Ditunjukkan Data-data Yang Mungkin Sifatnya Konvensional Demikian Juga Untuk Palu Putara Terima Kasih Untuk Hal Merah Tengah Kepuluhan Sula Tolong Untuk 0 Ini Untuk Aksi 5 6 Dan 7 Hal Merah Selatan Untuk Aksi 6 Dan 7 Dan Hal Timur Untuk Aksi 4 Dan 6 Untuk Capa 20 Capa Intervensi Sensitive Intervensi Ini Mungkin Nanti Pak Moderator Bagaimana Kita bisa Memberikan Pendampingan Kita bisa Memberikan Asistensi Karena Pada Regional 1 2 Dan 3 Relatif Untuk Capaian 21 Prevensi Relatif Memang Plukulatif Belum Hampir Semuanya Belum Mencapai Target Yang Kita Harapkan Jadi Ini Tolong Menjadi Perhatikan Bersama Bagaimana Kita Yang Dimusaha Berkolaborasi Dengan Pemerintah Provinsi Untuk Pencapaian Target 20 Cakupan Intervensi Sensitive Dan Spesifik Untuk Papua Nah Kalau Untuk Pemerintah Provinsi Papua Ini Perlu Kita Perhatikan Dengan Serius Terkait Masalah Data Monitoring Waksanaan Dapat Aksi Kompetensi Ini Kami Menyadari Bahwa Di Papua Mungkin Ada Kendala-kendala Caringan Dan Sebagainya Tapi Ini Nanti Tolong Pada Waktu Tim Provinsi Melakukan PK Kepada Kapkota Sekiranya Pemerintah Kapkota Di lingkong Provinsi Papua Bahkan Juga Di Papua Sama-sanya Ini Bisa Menunjukkan Data-data Yang Basikal Yang Konvensional Untuk Ditunjukkan Kepada Pemerintah Provinsi Bahwasannya Sebenarnya Aksi-aksi Tersebut Sudah Dilaksanakan Baik Itu mungkin 80% 90% Atau Bahkan 100% Tapi Tidak Nol Kalau Nol Berarti Ada yang Didakukan Dan ini Perlu Perhatian Bersama Kita Lihat Terkait Masalah Tapi Takupan 20 Ini Ini Juga Sama Ini Nanti Perlu Kita Lakukan Pendampingan Dan Mungkin Nanti Kita Perlu Bahas Bersama Antara BKKBN Kemudagri Serta Kementerian Baga Terkait Bagaimana Kita Menikapi Dan Memfollow Up Terkait Tapi 20 Takupan Intervensi Dan Spesifik Hampir Di Semua Provinsi Sekarang Untuk Papua Barat Nah Ini Kasusnya Sama Dengan Papua Baik Dalam Monitoring Perlaksanaan Dapat Aksi Terpukansi Maupun TAP 20 Takupan Itu Kita Perhatikan Jadi Nanti Ini Pemberhatihan Pada Waktu Pertengar Penergia Karena Banyak Sekali Perlaksanaan Dapat Aksi Terpukansi Ini Masih Nol Ini Tolong Menjadi Perhatian Kita Bersama Baik Bapak Ibu Berwati Arana Sumber Pak Moderator Pak Madi Bapak Ibu Dari Regional Seluruh Provinsi Kapkota Dalam Ikut Bilayah Provinsi Banyu Masih Terkait Intervensi Indikator Cangkupan Hayanan Ini Kita Mendasarkan Kepada Lampinon A Kepres 72 Tahun 2021 Intervensi Spesifik Itu Menyangkut Sembilan Aspek Mulai Dari Persintase Ibu Hamil Kulang Menergi Klaming Yang Mendapatkan Tapan Kisi Kemudian Persintase Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Tabet Tambah Daerah Ketidem Minimal 90 Tabet Selama Masa Khamilan Sampai Kepada Presentasi Anak Perusia Di Bawah Lima Tahun Atau Palita Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkak Ini Nanti Kita Perlu Perhatikan Kami Dari Direktur Tegero Binda Pandan Kepada Saya Direktur Saya Dikas Para Kasudit Perendator Kita Akan WDK Untuk Membahas Masalah Bagaimana Kita Bisa Lakukan Percepatan Baik Melalui Intervensi Sensitive Sedangkan Intervensi Sensitive Tadi Sudah Disinjung Oleh Dari Kementerian Desa Dan BPDT Tidak Menyangkup 11 Aspek Mulai Persentase Pelayanan Keluarga Rencana KB Pasca Persalingan Sampai Dengan Persentase Desa Kloran Stop Air Besar Ini Penting Sekali Seperti Aspek Nomor 11 Persentase Desa Kloran Stop Air Besar Ini Akan Menjadi Salah Satu Indikator Dalam Pemilihan Desa Sehat Seperti itu Ini Menjadi Perhatian Kemudian Sekarang Masalah Cakupan Layanan Esensial Berdasarkan Perpes 72 Tahun 21 Labiran A Sekarang Cakupan Layanannya Menjadi 20 Layanan 29 Layanan Meningkat 9 Dibandingkan Sebelum Perpes Apa itu Adalah Layanan Diberikan Atau Diterima Langsung Oleh Pasaran Intervensi Remaja Calum Pengantin Pasaran Subur Ibu Hamil Dan Ibu Menusui Serta Anak Usia 0 Sampai Dengan Inas Berbulan Kelompok Sasaran Menempat Nujuh Remaja Sampai Dengan Penduduk Menusial Dan Kemudian Cakupan Layanan Ada 35 Layanan Yaitu Layanan Yang Untuk Mendukung Atau Memastikan Terdapat Pada Labiran B Ini Kita Lihat Menjadi Perahasan Untuk Bersama Dan Kita Juga Untuk Pemerhatikan Pertatat Pertatat WN Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Transmusting Yang Menjadi Follow Up Kita Bersama Bapak Irmati Ada Strategi Nasional Terkait Percepatan Penurunan Standing Dimana Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Revolusi Standing Itu Berdasarkan Pada Lima Pilar Pilar Satu Peningkatan Komitmen Kondisi Kemungkinan JKL Pemprov Apkota Dan Desa Pilar Dua Terkait Peningkatan Komunikasi Pilar Diga Terkait Peningkatan Konvergensi Pilar Empat Terkait Peningkatan Ketan Pangan Dan Pisi Pada Titap Individu Keluarga Masyarakat Dan Pilar Kelima Adalah Penguatan Dan Pembanggaan Sistem Data Informasi Kami Dari Lingkuan Kementerian Lebih Banyak Menekankan Kepada Aspek Pilar Satu Tiga Dan Lima Dokumen Perjalan Daerah Yang Mencatup Masalah RBCMD Dari KBPD Bahkan Sampai Kepada Uyabaran Dalam Mengelang Yang Recover Dalam ABPD Kemudian Juga Kami Memantau Terkait Lapan Aksi Konvergensi Sebagaimana Yang Tadi Saya Keberkan Dan Mohon Bantuan Dari Komunikasi Betul Betul Untuk Regional Tiga Mampu Betul Memantau Terhadap Lapan Aksi Ini Di Lingkungan Kapkota Tiga Lahianya Masing Masing Sesuai Dengan Perjalan 72 Kali Lagi Kami Mengacu Atau Memfokuskan Terkait Masalah Pinar Satu Dikadar Lima Ada Beberapa Peran Kemenanggiri Yang Misa Kita Lakukan Perangkat Percepatan Penurunan Stunting Ini Yang Pertamanya Kemenanggiri Mendorong Pemerintah Komisi Menetapkan Dan Memerkuat TK PPS Selepas itu Saya sudah Minta kepada Jejaran Agar Terus Memupdate Terkait TK PPS Ini Untuk TK Provinsi Kemudian Juga Saya Minta Seluruh Provinsi Melibatkan Seluruh TK Terkait Bahkan Juga Komenda Selasta Masyarakat Kalangan Akademisi Toko Masyarakat Toko Agama Libatkan Dan Juga Jangan Sampai Ketinggalan Adalah Yang Sang Penting Libatkan Juga Tim Menggerak TKK Baik Jidikat Komisi Baik Kapkota Kemudian Pendorong Komunitar Resil Untuk Istri Program Kita Ada 542 Kapkota Artinya Istri Komisi Dan Kapkota Bagaimana Kemudian Mengintegrasikan Program Pergiatan Percepatan Penurunan Stunting Ini Kedalam Dokumen Perencanaan Daerah Makanya Kemudian Sekarang Ini Ada Kami Fokus Terhadap Berapa Prioritas Yang Mungkin Orang Anggap Seperti Penurunan Stunting Kami Fokus Karena Ini Menjadi Hal Yang Sangat Berdasar Bagaimana Pembangsaan Ini Juga Harus Masuk Di Dalam Pembangsaan Kita Yang Bukan Semata-Mata Pembangunan Tapi Juga Pembangsaan Berkait Bagaimana Nantinya Terjabarkan Di Dalam Keuangan Daerah Kemudian Mendorong Prolipi Dan Keputatan Mendidikan Alokasi Nah Ini Untuk Menikankan Penisahnya Adalah Perlu Ada Komitmen Dari Kepala Daerah Dalam Setiap Kesempatan Bapak Kepala BKM Menekankan Kepala Daerah Bagaimana Pentingnya Program Percepatan Dengan Harapan Kepala Daerah Nanti Memberikan Atensi Terhadap Alokasi Biaya Kemudian Yang Keempat Adalah Memfasililasi Pemerintah Provinsi Untuk Melakukan Pilihan Kepada Pemerintah Keputat Nah Ini Yang Tadi Saya Bahas Yang Lapan Aksi Tengker Gensi Itu Yang Belum Memulih Tanah Tolong Ini Nanti Dikonfirmasi Dibahas Kembali Pada Saat Pemerintah Provinsi Melakukan Demeter Yang Insya Allah Akan Dilaksanakan Untuk Pada Bulan Mei Apri Mei Jadi Nanti Pemprot Akan Turun Untuk Melakukan Pekat Pada Sekitar Bulan Apri Mei Sesuai Jutris Sudah Kita Atur Lokus Terkait Tahun 2021 Adalah Aksi Satu Dengan Aksi Lapan Bajar Kota Yang Tadi Belum Ter-cover Karena Masalah Sistem Sudah Tentu Tolong Dikonfirmasi Disitu Atau Mungkin Hal-lain Dan Tolong Pemerintah Prodisi Juga Proaktif Dan Kemudian Kita Harapkan Pemerintah Prodisi Termasuk Kami Di Pusat Bajar Memberikan Reward Memberikan Award Kepada Ada Bagus Dan Kita Dan Kemudian Terkait Masalah Irisan Siklus Perencanaan Sebelumnya Saya sampaikan dulu Terkait Dukungan Pembijakan Bahwasannya Dalam Penurunan Atau Percepatan Penurunan Sering ini Seperti Mananya Saya Kesehatatkan Semua Kementerian Dalam Dalam Menteri Menteri Besar Surajaran Sangat Intens Sangat Berikan Ambersi Bahkan Ibu Ketua Umum Ibu Ritok Sangat Luar biasa Atensinya Terhadap Percepatan Tentu Sampai Bukan Sekedar Atensi Tapi Ini Dimejudkan Dengan Adanya Dokumen Dokumen Kebijakan Yang Kemudian Dibutukan Oleh Misalnya Permendaki 59 Tentang SPN Ini Kita Perbaiki Perbaikan Dari Permendaki 100 tahun 2016 Antara SPN Bidang Kesehatan Lebih Fokus Lagi Kemudian Ada Permendaki 90 Yang Sudah Kita Seberakan Dengan Permendaki 050 Semuanya Menikuti Acuan Yang Diterapkan Dalam Permendaki 050 Agar Nanti Diterapkan Penganggunaan Dan Uangan Bisa Masuk Kalau Tidak Menikuti Itu Sulit Oleh Masalah Apa Yang Diterapkan Di Dalam Permendaki 050 Terkait Hasil Verifikasi 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 Modifikasi Dari Kantor Itu Bisa Dilakukan Berkait Rembang Dan Kelangan Daerah Ada Permendaki 17 Kemudian Permendaki 7 Dan Juga Ada Kesempatan Bersama Antara Benda Dari MNKES BKPN Dan BKPN Selanjutnya Terkait Pasal Inversi Plus Bapak Lagi Sudah Bagaimana Sekarang Berjalan Di Tahun 2022 Januari Februari Sampai Dengan Desember Disini Terkait Perencanaan Terus Kita Maju Kita Sekarang Di Bulan Maret Agus Limbang Kapkota Ini Sudah Kita Masuk Aksi 4 Terkait Aksi Rembuk Stunting Masukkan Ke Situ Nanti April Sudah Masuk Aksi 4 Harusnya Sudah Jalan Karena Nanti Secara Perencanaan Pengumuman Daerah Sudah Masuk Ke Provinsi Kemudian Aksi 5 Di Dalam Bulan Mei Ini Sudah Ada Rancangan Terkait Perbuk Terkait RKPD Baik RKPD Terkait Kota Oktober Sudah Mulai RKPD November Pembahasan RKPD Dengan DPRD Dan Desember Sudah Terletapan Ini Sudah Masuk Aksi 8 Lanjut Saya Ngetel Sudah Ada Kesepakatan Target Indikator Urusan Preferensi Stunting Saya Mengingatkan Kesepakatan Yang Sudah Ada Balik Kita Semaka Sudah Untuk Tahun 22 Ini 13,5 Tahun 23 Menjadi 10,5 Maluku Tahara Setakat Menjadi 18,4 Tahun 22 23 17,21 Maluku Tahun 22 20% Tahun 23 21 Korontalo Tahun 22 22 Tahun 23 17,7 Sulawesi Tengah Setakat 22 Kita Ada Di 20,56 Tahun 23 16 Apapara Ini berbicara Keras Dari 22 Menjadi 15,1 Di Tahun 23 Papua Tahun 22 18 Menjadi 17,7 Mari Kita Jalan Bersama Dan Apabila Ada Masalah Yang Bisa Kita Bicarakan Selanjutnya Terkait Dengan Hasil Portek Rembang Kita Untuk Kementerian Barga Pastinya Sudah Ada Pembahasan Amin Di Kemudagri Pastinya Terkait Mengawal Hasil Perspekt Berkait Bagaimana Hasil Portek Kita Tahan Terus Hingga Mudah-mudahan Tidak Ada Masalah Demikian Juga Dengan Pak Penas KL Yang Saya Bintakan Di Di Daerah Agar Menjelanjuti Hasil Pembahasan Portek Rembang Ketinggal Portek Provinsi Pembahasan Dengan Kapota Ini Tolong Provinsi Bisa Mengawal Ini Juga Agar Yang Dari Kapota Itu Bisa Ketah Kemudian Memastikan Mereka Daerah Provinsi Menyusup Pembahasan Tahun Ketiga Dengan Mempertimbangkan Hasil Pembahasan Dengan KL Di Dalam Portek Rembang Dan Ketiga Menjabarkan Target Capaya Hasil Portek Bank Dalam Target Perkat Kota Ini Saya Ingatkan Tadi Saya Sudah Wanti Wanti Terkait Pembahasan 2050 Ini Yang Terakhir Dari Saya Pak Moderator Tolong Terkait Pemutekiran Klasifikasi Klasifikasi Dan Memimpatkan Perjalanan Kebunan Daerah Dan Keuangan Betul-betul Perhatikan Pembahasan 50 Parisata 589 Kenapa Kita Perlu Keputusan Ini Karena Kita Harapkan Terkait Hal-hal Yang Tertapal Dalam Pembahasan 60 Bisa Membantu Kepala Dalam Banyak Hal Baik Dalam Menyusun Dokumen Menyusupan Kewitakan Informasi Pinerja Penyelidik Statistik Terkait Pasal Keputusan Sopoli SIPD Sampai Kepada Evaluasi Perjalanan Nah Ini Tolong Nah Saya Minta Ajar Pada DA Terkait Dengan Sudah Adanya Kependab 2020 2020 Susun RKPD Dan RNJ Tahun 23 Sesuai Dengan Yang Sudah Ada Di Dalam Acuan Kependab Itu Kemudian Kinerja Indikator Dan Satuan Di Tingkat Program Pada RNJ Harga Berdasarkan Kinerja Dari Kelaksanaan Tugas Contohnya Adalah Ini Bapak RNJ Dari RNJ Kota Khususnya Ini Nanti Sudah Ada Contoh-Contohnya Contohnya Terkait Indikator Capaian Misalnya Yang Pertama Bermaja Putri Terum Konsumsi Update Tambah Dairan Itu Indikatornya Bagaimana Dengan Memang Katurnya Ini Kalau Salah Tidak Setuju Misalnya Memang Katurnya Pengelolaan Layanan Kesehatan Pada Isi Produktif Ini Nyerianya Adalah Laksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Indikatornya Disini Adalah Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sosial Secara Standar Sesuai Standar Kodanya Demikin Juga Masukan Kodanya Salah Juga Tidak Bisa Juga Oleh Karena Itu Perlu Keceramatan Perlu Keseriusan Bukan Sekedar Kerja Remeh Yang Kemudian Yang Apu Misalnya Untuk Masalah Remaja Kuntri Yang Mengonstruksi TMTD Adalah 102 2002 2006 Dan Seterusnya Itu Tidak Salah Apa Menderata Para Kususus Pemerintah Provinsi Kota Regional Tiga Demikian Beberapa Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Harapan Saya Pada Forum Ini Betul-betul Nanti Untuk Regul Tiga Terkait Penurunan Stunting Bisa Kita Lakukan Sesea Target Dan Kami Dari Kementerian Tentu Saja Aktif Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Berfabrikusi Kalau Berangkat Penurunan Stunting Ini Demikian Terima Kasih Dikurangnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Sore Salam Jahtera Om Sati Sati Om Menang Budaya Sehat Semangat Sukses Terima kasih Baik Terima kasih Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Menyimak Tiga Narasumber Kita Terakhir Pak Dirjen Menyampaikan Bahwa Kemendagri Akan Mengawal Secara Komprehensif Terkait Dengan Pencapatan Penurunan Stunting Ini 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 Berhubungan Sekaligus Dengan Posisi Dari Pak Menteri Selaku Wakil Ketua Pengarah Serta Pak Dirjen Selaku Wakil Ketua Dalam Pelaksana Tim Pelaksana Selaku Bidang Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Baik Baik Bapak Bapak Sekalian Kita Buka Diskusi Meskipun Bapak Ibu Di Provinsi Wilayah Timur Sudah Mulai Petang Karena Saat Ini Waktu Indonesia Barat Sudah Pukul 14.40 Kita Selisih Dua Jam Dengan Kawan-kawan Kita Di Provinsi Wilayah Timur Silahkan Ada Yang Mereze Hand Mungkin Dari Zoom Bisa Ada Ada Dari DPP KB Sorry DPP KBD Kabupatenya Saya Tidak Terlalu Lihat Mungkin Tadi Bisa Di Panitia Bisa Membuka Kita Buka Tiga Penanyaan Dulu Untuk Bapak Ibu Narasumber Kita Bapak Narasumber Kita Oke Oke Silahkan Mungkin Langsung Langsung Saja Dari DPP KBD Kabupaten Bisa Panitia Sudah Terbuka Silahkan Bapak Atau Ibu Yang Ingin Memberikan Pertanyaan Ya Oke Oh ya Ini Dari Kabupaten Panai Ya Silahkan Bapak Suaranya Belum Terdengar Suaranya Belum Terdengar Pak Tadi Sudah Sudah Terdengar Tapi Sekarang Mati Lagi Bisa Bisa diulang Mungkin Atau ya Boleh dimatikan Saja Videonya Supaya mungkin Jaringannya Bisa lebih Ke Poisenya Nanti Silahkan Oke Bisa Oke Mungkin Terkendala Jaringan Mungkin Bagi Bapak Ibu Dari Pemerintah Daerah Yang mungkin Ada Juga Yang Ingin Didiskusikan Dengan Para Narasumber Kita Nambil Menunggu Tadi Dari Kabupaten Panai Iya Satu Dari Oke Silahkan Silahkan Sudah ada Yang Resend Lagi Ini Kami Persilahkan Langsung Open Mic Mungkin Panitia Ya Ini dari Dinas Kesehatan Kami Persilahkan Bapak Baik Selamat Sore Kita Dipokus Sore Ya Selamat Sore Baik Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Dibikan Kami Dari Dinas Kesehatan Kota Sorong Ini Yang Pertama Usul Dari Vanil Yang Pertama Dan Yang Kedua Dapatkan Yang Ketiga Sekarang Untuk Bagaimana Kita Mempercepat Cakupan Pengintiran Data Pada IPVGM Yang Dari 45 Bisa Menaik Menjadi 80 Ya Kita Hanya Mengusulkan Supaya Penambahan Tenaga Gisi Kalau Bisa Satu Kampung Atau Satu Kelurahan Mempunyai Satu Tenaga Gisi Sehingga Data Dari Setiap Kampung Atau Kelurahan Kalau Karena kita Satu-satunya Di Papua Barat Yang tidak punya Kampung Hanya punya Kelurahan Kita berharap Setiap Kelurahan Mempunyai Tenaga Gisi Sehingga Membantu Pengentrian Pengentrian Data Pengentrian Data di IPVGM ini bisa telah sana Persoalan Kenapa Hanya 45% Bahkan Kita Di Kota Sorong Itu Kendalanya Karena Satu Tenaga Gisi Di Satu Puskesma Sehingga Pengentirannya Terhambat Dengan Beban Kerja Yang Ada Ini Untuk Usul Kami Kalau Boleh Penambahan Ditempatkan Di Setiap Kelurahan Itu Ada Tenaga Gisi Satu Kelurahan Satu Tenaga Gisi Satu Data IPVGM Karena Satu Kelurahan Itu Macam Kami Kota Sorong Itu Bisa 5-6 Posyandu Karena Datanya Ini Diambil Dari Setiap Posyandu Itu Usul Kami Yang Pertama Kemudian Untuk Kegiatan Dari Delapan Aksi Dalam Percepatan Penunahan Stunting Untuk Kami Kota Sorong Sebenarnya Untuk Delapan Aksi Itu Kami Sudah Laksanakan Aksi Satu Sampai Aksi Delapan Cuma Kami Belum Sempat Ya Dari Kalau Tadi Dilihat Kota Sorong Masih Ada Tiga Sorry Ada Lima Yang Belum Terisi Yang Terisi Itu Aksi Satu Kemudian Berapa Aksi Tiga Dan Aksi Lima Ya Karena Kalau Aksi Lima Itu Pengecolen Untuk Kota Sorong Karena Pengecolen Kenapa Karena Kota Sorong Kami Tidak Punya Kampung Sehingga Kami Satu-satunya Di Popo Barat Yang Tidak Punya Dana Kampung Itu Hanya Di Kota Sorong Nah Itu Sudah Menjadi Pertanyaan Kami Beberapa Berulang Kali Dari 2019 Sampai Dengan 2021 Kemarin Ketika Kami Pertemuan Tingkat Provinsi Untuk Stunting Mengenai Operasional Bagi Kader Pembangunan Manusia Pembinaan Kita Lakukan Tetapi Operasional Untuk Kader Beli Kelurahan Itu Yang Sampai Sekarang Kota Sorong Tidak Punya Itu Untuk Aksi Yang Kelima Pertanyaan Kami Kami Mempunyai Dokumen Yang Untuk Aksi 2 4 6 7 Dan 8 Tetapi Kami Belum Entry Apakah Kami Masih Bisa Men-input Dokumen Itu Untuk Kelengkapan Dari Tadi Ada 5 Aksi Yang Kota Sorong Masih Kosong Yang Untuk Kota Barat Mungkin Itu Yang Kami Sarankan Dan Kami Tanyakan Sekian Terima 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 Bapada Kota Baru Kabupaten Baru Silahkan Nanti Kita Balik Lagi Ke Pertama Yang Belum Muncul Soundnya Silahkan Bapada Dari Bapada Kabupaten Baru Kabupaten Buru Pak Izin Oh Kabupaten Buru Kami Persilahkan Bu Ditujukan Siapa Menanyanya Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberi Kabupaten Buru Sahriyan Israhin Ini Pak Terkait Dengan Kep Mendagri Nomor 50 0 5 0 8 5 8 8 9 Pak Dimana Dalam Pelaksanaan Program Santing Ini Bapada Sebagai Enable Faktor Atau Koordinator Program Akan Tetapi Dalam Permendagri 0 5 0 5 8 8 9 Kita Tidak Mempunyai Kegiatan Atau Sub Kegiatan Yang Terkait Dengan Kegiatan Santing Jadi Mohon Pencerah Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Satu lagi Penanya Langsung To the point Kita Balik Ke Penanya Yang Pertama Bapak Dari Kabupaten Ya Bisa Oke Kalau Tidak Kita Buka Dua Dulu Oh Sudah Silakan Bapak Bisa Soundnya Aktif Ya Nampaknya Terganggu Soundnya Atau Bapak Bisa Diketik Melalui Kolom Chat Nanti Kami Bantu Bacakan Oke Izin Pak Dirjen Pak Direktur Dan Pak Roy Dari Kemendagri Ada Dua Penanya Yang Pertama Tentu Ini Dikaitan Dengan Dari Patas Sorong Ya Penambahan Tenaga Gizi Karena Entry Data Di EPP GBM Mungkin Mengalami Kendala Kemudian Tentang 8 Aksi Sebenarnya Sudah Ada Dokumen Tapi Belum Sempat Mengentrikan Apakah Masih Bisa Untuk Diberikan Kesempatan Untuk Mengentri Ke Sistem Aplikasi Lalu 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 Dari Pak Direktur Pak Teguh Dari Kemendes Operasional KPM Di Kota Sorong Ini Tadi Tercatat Atau Dilaporkan Masih Belum Maksimal Dan Yang Terakhir Dari Keperian Buru Peran Bapeda Mungkin Mohon Izin Kepadirjen Untuk Bisa Ada Penegasan Peran Bapeda Dalam Kebijakan Kebijakan Yang Tadi Disampaikan Kami Persilahkan Mungkin Dari Pak Pak Madi Bisa Dengar Oke Makasih Mohon Izin Pak Dirjen Oke Makasih Pak Dirjen Ada rapat Ada rapat Bersamaan Kami diberikan Untuk Mengawal Pertemuan Sore Ini Terkait Dengan Tadi Kami Melihat Ada Terakhir Dari Bapeda Dari Bapeda Buru Mencerjemahkan Di 0 5 8 8 9 Tidak Ada Subkejahatannya Sebagaimana Kami ketahui Di sini Terkait Dengan Pilar Tiga Itu kan Kompergen Pak Kompergen Pelaksanaan 8 Aksi Yang Bisa Mencerjemahkan 8 Aksi Kompergen Ini Adalah Tugasnya Bapeda Jadi Ini tugas Bapeda Sehari-hari Bagaimana Bisa Menkompergen Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Dengan Tusinya Masing-masing Yang Apa Diamanatkan Di Indikator Di Presidu 2 Maupun Direnpasti OPD-OPD Mana Yang Terlibat Di Percepatan Penurunan Stunting Terkait Memang Secara Spesifik Di 5889 Mungkin Kami Sampaikan Secara Umum Tidak Ada Kata Kata Stunting Tapi Karena Ini Melibatkan Spesifik Dan Sensitif Semua Lista Sektor Yang Terkait Di Lapangan Itu Jadi 5889 Perlu Kami Sampaikan Pak Bagaimana Mencerjemahkan PPRES 72 Indikator Yang Ada Di Lampiran A Maupun Di Lampiran B Ini Lagi Berproses Bagaimana Mencerjemahkan Dikaitkan Dengan 5889 Terkait Dengan Pelaksanaan PPGBM Yang Kami Lihat Tadi Disitu Ada Dari Kabupaten Memang Masih Sangat Rendah Tapi Intinya Bagaimana Kader-kader Yang Ada Di Lapangan Bisa Dimampatkan Untuk Pengisian PPGBM Secara Umum Bisa Mencapai Cakupan 80% Dalam Bulan Timbang Bayi Bulan 2 Maupun Bulan 8 Yang Masuk Di Aplikasi EBBGBM Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Pak Made Terlagi Mungkin Pak Rifin Terkait Dengan Apakah Masih Ada Kesempatan Untuk Mengentrikan 8 Aksi Yang Tadi Kota Sorong Sebenarnya Sudah Punya Dokumen Tapi Belum Sempat Mengentrikan Pak Rifin Terkait Dengan Pelaksanaan 8 Aksi Kompergen Ini Tahun 2021 Itu Sudah Kami Tutup Pak Melalui Tanggal 31 Desember Kami Tutup 31 Desember Aksi 1 Sampai Dengan Aksi 7 Aksi 8 Itu Dilaksanakan Setelah Berakhirnya Tahun Seperti Tahun 2021 Berakhir 3 Desember 31 Desember Dibuka Peluang Sampai Bulan 2 Bulan Toguari Tapi Bapak Bapak Buka Sampaikan Disini Terkait Penilaian Kinerja Yang dilaksanakan Oleh Provinsi Bulan 4 Dan Bulan 5 Agar Dokumen Itu Bisa Dibawa Untuk Dibuktikan Bahwa Dari Kota Sorong Bahwa Melaksanakan 8 Kompergen Akan Dilaksanakan Penilaian Kinerja Oleh Provinsi Terhadap Kabupaten Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Kompergen Itu Pak Oke Baik Jelas Artinya Nanti Dalam Sesi Penilaian Oleh Provinsi Hal-hal Atau Dokumen Yang Terlewat Bisa Langsung Dibawa Untuk Dinilai Pembuktian Seperti Itu Pak Adifin Izin Pak Direktur Dari Kemendes Pak Teguh Silahkan Pak Terima kasih Pak Mades Terkait Pertanyaan Dari Kota Sorong Kalau Kami Dari Kementerian Desa Sampai Dengan Saat Kami Memformulasikan Untuk Desa Dan Kampung Pak Jadi Mungkin Kalau Terkait Dengan Kelurahan Kemarin Kami Juga Sempat Mengikuti Adanya Sosialisasi Dari Dana Indang Nomor Satu Tahun Eh Permendagri Ya Kalau Mudah Permendagri Nomor Satu Tahun 2022 Mungkin Itu Terkait Dengan Dana Kelurahan Barangkali Dari Kementerian Dalam Negeri Mungkin Pak Roy Nanti Bisa Menyampaikan Kait Pak Itu Kami Dari Kementerian Desa Memformulasikannya Untuk Desa Dan Kampung Pak Kalau Untuk Kelurahan Bikin Dalam Silahkan Terima kasih Pak Direktur Pak Roy Ada Tanggapan Terkait Dengan Sorong Yang Daerahnya Ada Kelurahan Silahkan Pak Terima kasih Pak Direktur Terima Kasih Pak Direktur Pak Wonatore Dari Kota Sorong Mohon izin Bapak Kalau kita Bicara Dari perspektif Keuangan Daerah Kelurahan Itu betul Sebagaimana Diungkapkan Pak Direktur Tadi Dia bagian Dari Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kota Jadi Kalau Bicara Di level Pelaksanaan Penganggaran DPA Itu ada Di Kecamatan Kalau Di Desa Dia punya RKPD Sendiri Kemudian Punya APPD Sendiri Teman-teman Di Kelurahan Tidak Nah Begini Pak Wonatore Saya Selalu Agak-agak Sulit Menjawab Permintaan Teman-teman Kalau Berhubungan Dengan Kader Karena Kader Kader ini banyak Pak Wonatore Mungkin Teman-teman Di Ranpasti Punya Kader Teman-teman Di Penanggulangan Bencana Juga Punya Kader Kemudian Banyak Sekali Kader-kader Yang Seperti itu Saya Kasih Solusi Saja Kalau Memang Teman-teman Di Dinas Kesehatan Merasa Waduh Ini Petugasnya Cuma Satu Di Dinas Masih Ada Kerjaan Lain Lagi Saya Usul Begini Saja Pak Manfaatkan Saja Kader Yang Ada Di PKK Atau Di Posyandu Nah Untuk Penganggarannya Bagaimana Karena PKK Ini Kan Sudah Di Permendagri 27 Juga Sudah Disampaikan Pada Bapak Dan Ibu Pakai Hibah Saja Ke PKK Nanti PKK Yang Mengatur Kan Ketua Tim Penggerak PKK Juga Ada Di Intiran Pastikan Nah Biar Nanti Digunakan Untuk Apa Dan Seterusnya Biar Diatur Dalam Mekanisme Pelaksanaannya Di Level PKK Pakai Saja Mekanisme Hibah Nanti Hibahnya Ditempatkan Pada SKPD Dimana PKK Tugas Pokok Dan Fungsinya Itu Dilingkupi Jadi Itu Jawaban Saya Untuk Pak Wonatore Dana Kelurahan Sendiri Sejak COVID-19 Memang Dihentikan Bapak Dan Ibu Dulu Memang Sasarannya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Permendagri Yang Berkaitan DAU Tambahan Itu Istilah kami DAU Tambahan Walaupun Tidak Begitu Mekanismenya Untuk Kelurahan Itu Sebenarnya Tidak Jauh Mekanismenya Dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Disusun Oleh Bapak Ibu Di Kementerian Desa Sebenarnya Dulu Waktu Pertama Keluar Memang Sasaran Pokoknya Lebih Banyak Pada Pembangunan Fisik Lingkup Kelurahan Jadi Itu Pak Wanda Tore Kemudian Teman-teman Di Bapak Daburu Ijin Yang Disampaikan Oleh Pak Arifin Tadi Saya Sama Dengan Pak Arifin Kan 12 OPD Yang Dipetakan Dalam 050 58 89 Itu Tidak Ada Bapak Dada Di Sana Ibu Nanti Kalau Pak Effendi Kan Udah Bilang Itu Sebenarnya Bagian Dari Tusi Bapak Dara Nanti Kalau Pada Prinsipnya Kami Di Tim Pemutahiran Itu Membuka Kesempatan Kalau Memang Bapak Ibu Merasa Apa Yang Belum Ada Di 050 Tapi Kita Butuh Sekali Kita Persilahkan Bapak Ibu Masuk Untuk Kegiatan Pemutahiran Jadi Silahkan Diusulkan Dari Provinsi Bupaten Kota Bersama Sama Nanti Difasilitasi Oleh Beliau Beliau Yang Ada Di BKKBN Tapi Prosesnya Gitu Lagi Nanti Kalau Kita Sudah Bicara Tentang 050 Sebenarnya Yang Tadi Ditekankan Terus Oleh Pak Dirjen Itu Dia Bukan Levelnya Level Akun Anggaran Bukan Tapi Dia Adalah Level Akun Perencanaan Dan Penganggaran Jadi Kita Akan Bertanya Ini Lingkup Kewenangan Siapa Organisasinya Harus Duduk Dimana Ada Tugas Koko Grand Fungsi Makanya Saya Sama Jawabannya Dengan Jawabannya Pak Effendi Tadi Ya Kalau Memang Lingkup Kewenangannya Merupakan Bagian Dari Tusi Karena Ujung Ujungnya Ibu Akan Ketemu Dengan Pak Effendi Juga Ketika Masuk Dalam Pemutahiran Beliau Tanya Juga Ini Mana Tusi Mana Kewenangannya Kalau Sudah Sampai Di Level Jadi Bukan Kita Cuma Bicara Tentang Kelompok Jenis Objek Rincian Objek Sub Rincian Objek Enggak Tapi Kita Bicaranya Dari Lingkup Kewenangan Organisasi Program Kegiatan Dan Seterusnya Jadi Itu Ibu Bapeda Kabupaten Buru Kalau Kita Bicara Tahun 2022 Tidak Ada Bapeda Dalam Nomenklatur OPD Yang Disebut Dalam Prevalency Stunting Disitu Itu Ibu Mohon Ijin Dari Saya Bapak Ibu Saya Kembalikan Dari Pak Mali Baik Terima Kasih Pak Roy Pak Direktur Dan Pak Arifin Yang Telah Memberikan Responnya Tadi Pada Penanya Kita Sudah Masuk Kepukul 2 Lewat 59 Artinya Sudah Pukul 5 Di Waktu Indonesia Timur Saya Mohon Maaf Mungkin Tidak Bisa Menanjutkan Sesi Tanya Jawab Tapi Bapak Ibu Yang Setelah Mengirimkan Pertanyaan Di Kolom Chat Itu Sudah Terecord Oleh Kami Nanti Kami Akan Respon Melalui Teks Juga Dan Sebagai Penutup Mungkin Kami Juga Perlu Menambahkan Bahwa PKK Menjadi Salah Satu Penggerak Yang Kami Berdayakan Di Dalam Langkah Pencualan Stunting Di Kota Sorong Itu Sebenarnya Sudah Ada 252 Tim Atau 756 Orang Yang Ada Dari Bidan Kader PKK Dan Kader KB Yang Bisa Diberdayakan Di Kota Sorong Sementara Di Buru Itu Ada 279 Orang Atau 93 Tim Tim Pendamping Keluarga Yang Bisa Diberdayakan Dan Secara Operasional Sudah Teranggarkan Melalui Anggaran BOKB Baik Bapak Ibu Sekalian Bapak Direktur Pak Teguh Pak Ariefin Dan Pak Roy Sekali lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Yang Telah Mengisi Sesi Panel Kedua Pada Sosialisasi Peran Pasti Di Regional 3 Di Hari Selasa 22 Maret Tahun 2022 Ini Sebagai Penutup Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Ada Hal Yang Perlu Kita Ambil Dari Provinsi Aceh Satu Ditambah Satu Sama Dengan Nol Itu Artinya Stagnansi Satu Ditambah Satu Kalau Hasilnya Setengah Itu Artinya Negosasi Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Itu Artinya Koordinasi Tapi Kalau Satu Ditambah Satu Sama Dengan Tiga Itu Artinya Sinergitas Maka Dari Itu Mari Kita Bergotong Royong Bersinergi Untuk Bisa Mempercepat Penurunan Angka Stunting Di Indonesia Demikian Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Namo Budaya Sam Kebajikan Rahayu Untuk Kita Semua Terima Kasih Saya Kembalikan Ke MC Terima Terima kasih. Terima kasih.